Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kompok 2 elektroindustri disini akan menjelaskan sedikit tentang simulasi pabrik mengenai penyertiran warna menggunakan software Factory I.O. Factory I.O sendiri ini banyak digunakan untuk membuat simulasi pabrik sederhana dalam bentuk 3D, terus dapat juga digunakan teknologi otomatisasi seperti PLC. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kompok 2 terlebih dahulu. Disini ada saya sendiri, Desi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Aldi Wimondriyadi. Perkenalkan, nama saya Lucia Adriana. Perkenalkan, nama saya Agam Nisjauan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Baik, kemudian disini saya akan menampilkan sebuah scene yang sudah kami buat dengan beberapa part yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk alat-alat yang digunakan itu pertama ada conveyor belt sepanjang 2 meter, sebanyak 3 buah, yang susunannya dapat dilihat pada gambar, maksud saya pada share screen, dan juga ada menggunakan belt conveyor dengan panjang 6 meter, yang dapat dilihat pada share screen juga. Selain itu ada pusher, sebanyak 2 buah, yang gunanya buat mendorong barang yang sudah disortir oleh vision sensor. Nah, selanjutnya ada vision sensor, gunanya untuk menyortir barang, sesuai dengan warna yang kita perintahkan. Lalu ada wheel liner, gunanya buat apa? Gunanya buat agar barang yang telah didorong oleh pusher, itu tidak jatuh. Nah, yang terakhir itu ada shoot conveyor law, yang gunanya untuk mendistribusikan barang ke tempat. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah part-part tersebut disusun, sesuai dengan scene yang ada, kemudian kita akan menggunakan drivers di sini, lalui file, kemudian dipilih, dipilih drivers, dan kita akan menggunakan drivers berupa control I.O. Di sini telah terbuka control I.O-nya, dan kemudian kita akan menyusun control-control yang telah disesuaikan, sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu penyortir barang. Untuk kontrol yang pertama akan dijelaskan oleh pekan saya. Baik, untuk langkah yang pertama, di sini kita pilih text, kemudian kita pilih vision yang sensor 1. Setelah itu kita pilih pusher 1 yang front limit. Kemudian pilih function blocks, pilih logical, kemudian pilih SR. hubungkan vision sensor 1 pada set 1, dan hubungkan pusher 1 pada reset. Untuk outputnya, pilih pusher 1. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langkah berikutnya yang akan dilakukan, yaitu pilih text, kemudian pilih vision sensor 2. Nah, setelah itu pilih pusher 2 front limit. Kemudian pilih function blocks, pilih logical, kemudian pilih SR. Hubungkan vision sensor 2 pada set 1, dan hubungkan pusher 2 pada reset. untuk outputnya bisa pilih pusher 2. Untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk berikutnya, pilih input board. Kemudian pilih text. dan pilih 3 bell conveyor 2M. Selanjutnya, pilih conveyor 6M. hubungkan semua input-outputnya. Baik. Setelah semua input-outputnya seperti ini, maka ini dapat diaktifkan, kemudian dicoba jalankan. seperti yang terlihat di sini, pusher 2 mendorong benda-benda berwarna biru, dan pusher 1 mendorong benda-benda berwarna hijau. Kemudian, untuk kardus yang tidak memiliki warna, itu dibiarkan begitu saja, karena tidak terdefinisi oleh sensor. Baik, mungkin itu saja yang dapat kemampuan kami sampaikan. dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.